Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, bertemu kembali dengan channel saya, YouTube Photocopy. Apa kabarnya? Semoga teman-teman dalam keadaan sehat, walfiat, dan dimudahkan rezekinya. Pada kesempatan kali ini, seperti biasanya ya teman-teman, saya masih berada di tempat usaha saya. Di usaha saya, kalau bahasa ngetrenya, yaitu penggandaan dokumen, tetapi di kampung saya dinamakan toko-potocopy. Di tempat toko-potocopy ini, saya menerima beberapa jasai, teman-teman. Mulai dari penjilitan, pemperinan, pencetakan foto, laminating, mempotocopy, penjualan TK, skener, jadi PDF, mengkopi data ke CD atau DVD atau lain sebagainya, teman-teman. Bagi teman-teman atau menjual alat TK, bagi teman-teman yang ingin berbelanja di toko saya dan menggunakan jasa saya, silakan mampir saya, teman-teman, di tempat usaha saya. Insya Allah, saya akan memberikan pelayanan yang terbaik dan insya Allah pula saya akan memberikan hasil yang terbaik bagi teman-teman semuanya. Baik itu pelanggan baru atau pelanggan lama ya, teman-teman. Mampir saja ya, teman-teman. Toko saya ini namanya adalah itu, apanya teman-teman, sepanduknya Razik Potocopy. Kenapa saya buat nama Razik Potocopy? Jadi, nama Razik Potocopy ini saya ambil dari bahasa Arab, itu bisa dikatakan artinya rezeki ya, teman-teman. Jadi, mudah-mudahan dengan saya membuat nama Razik Potocopy, usaha saya ini selalu didatangkan rezeki yang halal, yang berkah. Amin, ya Rabbah Alamin. Inilah teman-teman, tempat usaha saya. Ini adalah alat-alat TK yang saya jual ya, teman-teman. Ini adalah alat-alatnya. Ini adalah mesin-mesin yang saya gunakan, dua perin. Ini alat Potocopy, semuanya alat Potocopy yang saya gunakan adalah alat Potocopy mini ya, teman-teman. Mereknya campur-campur. Ini mereknya Broder, yang tengah Yusera, yang ujung Canon ya, teman-teman. Saya membelinya dulu sesuai dengan kondisi uang yang saya miliki. Jadi, karena itu mereknya berbeda-beda ya, teman-teman. Tetapi, Alhamdulillah, menurut saya semuanya bagus tergantung dari mesin yang kita dapat dan tergantung dari cara pemakaian kita. Pada kali ini saya akan memperlihatkan desain daripada tempat usaha saya atau keadaan di tempat usaha saya ini ya, teman-teman. Ini posisi-posisinya, saya dilihat ya, teman-teman. Bagian atas saya menggunakan deck, yaitu deck dari terpal saja, teman-teman. Sementing tampaknya rapi, sudah cukup. Yang di atas itu adalah monitor. Yang dua rusak ya, teman-teman. Yang dua masih hidup. Yang satu, hidup mati-hidup mati. Yang satunya agak redup. Yang dua yang rusak tersebut, itu karena dulu listrik mati-hidup, mati-hidup ya, teman-teman. Jadi, ngontak mungkin langsung rusak, teman-teman. Ini adalah alat-alatnya. Semenjak itu, saya tidak pernah tinggalkan menggunakan stapol, teman-teman. Untuk menjaga keamanan daripada alat-alat saya. Jadi, teman-teman, kalau komputer, saya menggunakan UPS, agar paling tidak kalau mati lampu, saya bisa mengesap hasil yang saya, atau kerjaan-kerjaan yang saya ketikan, teman-teman. Ini ya, teman-teman, desain ruangan yang saya miliki. Ini dari belakang ke depan. Oke, teman-teman. Ini dari samping. Mesinnya standby, teman-teman. Yang sering saya pakai sekarang yang ini, teman-teman. Yusera, ini baru. Biasanya saya pakai mesin yang ini, tapi sekarang saya pindah. Mesin ini saya coba, ini pakai terus. Nah, ini standby. Kalau agak banyak, saya tambahkan, hidupkan satu lagi. Karena kalau terlalu banyak, listrik saya juga tidak telap, ya, teman-teman. Sampilnya akan manting. Ini dari samping sini, teman-teman. Desain ruangannya. Oke. Usaha saya ini sudah bergerak hampir kurang lebih lima tahun, ya, teman-teman. Walaupun penghasilnya tidak meroket, tidak terlalu signifikan. Tetapi, Alhamdulillah, paling tidak sampai sekarang pelanggan saya masih ada. Dan paling tidak sampai sekarang saya masih bisa mengumpulkan rupiah-rupiah. Walaupun dalam skala kecil, ya, teman-teman. Pelanggan saya ini biasanya banyak anak sekolah, guru-guru, baik guru-guru SD, guru TK, guru SMP, guru SMA. Orang-orang kantor, ya, teman-teman. Kalau orang-orang umum itu biasanya paling memfoto-opi KTP, KK. Kalau itu ada bantu-bantuan atau lain sebagainya, teman-teman. Sekarang ini posisi jam... Sepuluh, ya, teman-teman. Hampir setengah sebelas. Jadi, kondisi di depan agak sepi, ya, teman-teman. Anak-anak dalam keadaan belajar. Mungkin itu saja, teman-teman. Video singkat pada kesempatan kali ini yang dapat saya berikan. Mudah-mudahan video ini manfaat. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Apabila ada salah, baik ini sengaja atau tidak sengaja. Saya mohon doanya. Mudah-mudahan usaha saya ini tetap berkembang. Dan saya bisa membantu orang-orang yang membutuhkan dengan keahlian-keahlian yang saya miliki. Bagi teman-teman yang ingin membuka usaha, apapun usahanya. Sesuaikan dengan keahlian kita. Jangan kita mengikuti apa yang usaha orang. Kalau seandainya orang tersebut usahanya berkenaan di bagian makanan. Baris, kita ikuti juga. Jangan. Tetapi ikutilah usaha tersebut sesuai dengan keahlian kita. Agar nanti kita tidak akan canggung, tidak akan kelabakan atau lain sebagainya. Seperti saya, mungkin keahliannya di sini. Kalau saya membuka usaha lain, mungkin saya juga tidak akan bisa. Jadi, kita harus ikuti sesuai dengan keahlian kita. Dan carilah posisi yang pas, teman-teman. Kalau kita mengontrak, carilah tempat yang pas. Agar jangan salah kita mengontrak, teman-teman. Kalau teman-teman memanfaatkan ruangan yang ada di rumah, tidak apa-apa. Mungkin untuk samping-sampingan, di samping-samping rumah. Kalau memanfaatkan ruangan yang ada di rumah saja. Jadi, saya memanfaatkan ruangan yang ada di rumah saya. Ini sebenarnya kamar dulu. Tapi, karena saya kalau ingin membuat mini ruko, mungkin modalnya terlalu besar. Jadi, saya rehaplah kamar ini menjadi tempat usaha saya. Mungkin hanya itu, teman-teman. Yang dapat saya sampaikan, lebih dan kurang saya minta maaf. Dan saya akhiri. Dan ucapan, wabilahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bantu subscribe ya, teman-teman. Like, komen, dan share ke media-media sosial lainnya. Terima kasih. Terima kasih.